Akibat kemarau panjang, ratusan warga di 40 desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kesulitan air bersih. Sementara di Gresik, badan penanggulangan bencana daerah BPBD, Kabupaten Gresik membuat sumur bor berbasis geolistrik untuk mengatasi kekurangan air di musim kemarau. Warga di 40 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Probolinggo ini harus berjalan sejauh 2 km untuk mengambil air. Padahal air dari resapan sungai ini keruh, namun mereka tak punya pilihan lain. Air sungai yang kotor ini dimanfaatkan warga untuk kebutuhan mandi, memasak, mencuci, dan minum. Kesulitan air bersih di desa ini dialami warga sejak 2 bulan terakhir. Warga tidak membuat sumur karena alasan keterbatasan biaya dan kondisi tanah yang berbatu serta terkadang sumur yang sudah dibuat tidak mengeluarkan air. Untuk membantu kesulitan air bersih, BPBD setempat melakukan dropping air ke sejumlah desa. Kesulitan air bersih juga membuat ribuan warga di 39 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Gresik, Jawa Timur, harus memanfaatkan air telaga untuk mencukupi kebutuhan air bersihnya. Mereka harus rela berjalan kaki, mendorong gerobak air menempuh perjalanan sejauh 1 km demi mendapatkan air bersih. BPBD Kabupaten Gresik membuat sumur bor berbasis geolistrik di sejumlah desa yang tersebar di 7 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Dengan harapan sumur bor yang dihasilkan mampu menyediakan kebutuhan air bersih untuk warga sekitar. Pembuatan sumur bor dengan anggaran 200 juta rupiah per sumur dilakukan secara bertahap dan diharapkan akan mampu mengatasi persoalan krisis air bersih di Gresik. Tim Liputan memberitakan.